Setelah dilakukan penyortiran terlebih dahulu, total sebanyak 3.200 surat suara dimusnahkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan disaksikan oleh Komisioner Panitia Pengawas Pemilu, serta aparat keamanan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 2.392 lembar surat suara rusak dan 808 surat suara lebih. Dijelaskan, surat suara rusak sebagian besar karena terdapat noda bercak pinta pada kerter suara dan tiga diantaranya merupakan surat suara pasangan calon pekada Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dibakar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan surat suara saat pelaksanaan pemilihan. Pemusnahannya sesuai dengan aturannya harus dibakar dimusnahkan. Dan itu tidak ada lagi, artinya bentuk-bentuknya dan lukuknya tidak ada lagi. Ini ada berita acaranya? Ada, ada berita acaranya kita siapkan. Itu disaksikan oleh, dalam aturannya disaksikan oleh PANWAS dan pihak keamanan, serta ini kepolisian. Lebih lanjut, Iris Sandi menjelaskan, dengan dimusnahkannya surat suara ini dipastikan tidak ada lagi surat suara yang rusak serta lebih dalam pelaksanaan Pilkarya Tabalong tahun 2018. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.